Minas Kesehatan mengatakan bahwa daerah ini sudah masuk kepada zona kuning atau zona hijau, kita akan buka. Zona kuning sudah bisa buka? Zona kuning sudah bisa. Untuk kebutuhan ini, untuk kelengkapan untuk kesehatannya, Pak? Seperti masjid, apa yang diapa? Itu ada dana bos yang bisa disiapkan di sekolah. Dan kita sendiri nanti akan turun, timkan akan turun ini. Kemudian kita minta masyarakat lah. Jadi jangan semua tergantung pembentang masyarakat juga. Orang tua murid mempersiapkan. Maka rapat hari Kamis nanti itu agar membuat suara ebaran kepada orang tua murid. Agar membiarkan anaknya air sanitizer, kemudian adanya menyiapkan masker, kemudian selama di sekolah dia tidak jajan, pulang sekolah, pergi dan pulang sekolah diantar. Kalaupun memang menggunakan objek betul-betul yang aman. Ini harus kita siapkan suara ebaran kepada masyarakat tersebut. Oke? Buka sekolah-sekolah mulai dari paut, TK. Ya mungkin termasuk nanti TPK-TPK, ya MDA. Khusus zona-zona hijau kita. Zona hijau kita ada enam kecamatan. Yaitu kecamatan Durai, kecamatan Ungar, kecamatan Moro, kecamatan Duru, kecamatan Kundur Utara, kecamatan Kundur Barat. Itu akan kita buka proses belajarnya. Setelah hari, tiga hari ini, tim gugus tugas mengecek kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Yang dikatakan bahwa sekolah-sekolah tersebut sudah mempersiapkan tentang protokol kesehatan apabila proses belajar, pembelajaran itu akan dilakukan. Sehingga hari Kamis nanti ini diputuskan tentang teknis bagaimana, tentang proses belajar yang akan dilaksanakan di sini. Kemudian dua kecamatan, kecamatan Kundur dan kecamatan Belat. Ini akan kita cek sampai dengan seminggu ini. Kalau dari zona kuningnya sudah kembali ke zona hijau, juga arseningnya akan kita buka. Kemudian ada empat kecamatan yang belum kita buka. Yaitu kecamatan Kaimun, kecamatan Meral, kecamatan Seming, dan kecamatan Meral Barat. Yang hari ini masih berwarna orangnya, zonanya, karena masih ada yang terkonfirmasi, yang masih berawat. Walaupun asil tracking kita sudah keluar dulu ya, tidak ada penambahan yang baru, tetapi jangan kita merasa puas. Karena transmisi lokal sudah terjadi. Kemudian impor dari daerah lain, karena kita aksesnya sudah terbuka. Ini sangat memungkinkan akan terjadi kluster-kluster baru. Oleh karena itu, makanya kita perlu hati-hati dalam penerapan hal ini. Ini kemungkinan rapat kita hari ini. Kenapa tadi? Hasil dari berbagai pertimbangan-pertimbangan khususnya para tenaga medis, para dokter. Dokter spesialis anak, dokter paru, baik dari SBT maupun SUD kita, menyarankan agar benar-benar dipelajari dulu, disepakati dulu, agar jangan sampai kita blunder dalam membuat keputusan dan kebijakan tentang pendidikan ini. Untuk jam belajarnya sendiri, Pak Bapak? Kita akan susun pada hari Kamis bahwa kita tidak belajar penuh lima hari, walaupun saya sarankan belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, empat hari. Kemudian jamnya, jam 7.30 sampai jam 11. Ya, dengan mengatur protokol kesehatan di sekolah masing-masing. Itu akan kita atur demikian rupa, cara teknis. Pak, untuk jumlah siswa? Jumlah siswa yang kita lihatkan ada ribuan ini, tapi kita tidak dipaparkan tentang jumlah siswanya, tetapi jumlah sekolahnya tadi sudah dipaparkan. Dan kita harapkan sekolah-sekolah zona hijau ini, ini sudah mempersiapkan diri. Dan tadi dari komite, dari pengawas untuk sekolah dasar sampai CLPA, sudah menyampaikan bahwa mereka sangat siap. Agar lumayan banyak, ada lima, ini juga plastik keluarga. Kemudian, Sebagian dari yang positif terpaksa kita evakuasi ke RSI Galang. Dan untuk perkembangan terkait dengan COVID-19 ini di bulan November, kemudian Desember, menunjukkan grafik penurunan. Semoga ini akan berlanjut di 2021. Lanjut. Bapak-Ibu yang menghormati, ini adalah gambaran kasus COVID-19 di Kabupaten Karyumun sampai tanggal 3. Untuk yang konfirmasi tercatat 335, kemudian sampai hari ini yang masih dirambat ada 26, kemudian selesai isolasi atau sembuh ada 295, ada pun dari keseluruhan yang terkonfirmasi itu, yang menunjukkan kejala ada 143, kemudian tanpa kejala ada 192. Kemudian dari yang terkonfirmasi itu, kasus importnya ada 25, kemudian konfirmasi kontak-tap 175, dan yang bukan kontak-tap maupun import, itu ada 135, maksudnya bahwa memang kali ini sudah terjadi transisi lokal. Kemudian kami laporkan juga bahwa kompleksan swab yang kita lakukan, khususnya adalah yang dilaksanakan di dunia kesehatan, bersama RSUD ada 2.195, kemudian rapid test ada 3.307, dan untuk kami sampaikan juga bahwa sekarang kita sudah mulai mencoba untuk melakukan kredit antikin, karena kredit antikin sudah dipesahatkan untuk pada liburan. Natal tahun baru khususnya di Jawa dan Bali itu sudah diperlakukan, dan kemungkinan nanti ke depan memang rapid antikin akan diterapkan secara umum. Memang terketahui bahwa antikin mempunyai operasi yang cukup baik, karena ini lebih nopresa, bukan antikbudi, tetapi antikinnya. Ini adalah gambaran untuk Kapten Karimu, penyebaran masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Karimu, total konfirmasi 113, kemudian yang masih positif atau masih aktif ada 17, meninggal ada 8. Namunnya memang kalau kita tengok sebarang Kecamatan Karimu, perkembangan COVID-nya termasuk paling tinggi. Kemudian moral, konfirmasi 86, kemudian yang masih positif atau masih aktif hanya 2, dan meninggal ada 1. Kemudian moral-moral ke-14, yang konfirmasi 2 aktif, kemudian meninggal 1. Kemudian ke-B, karena 75, yang masih aktif, masih ada 4, dan meninggal ada 1. Lanjut-Maldu, konfirmasi 24, sanggara ini sudah tidak ada lagi yang masih aktif atau masih konfirmasi. kemudian meninggal ada 1. Dan lain sebagainya, mungkin bisa kita baca bersama-sama. Bapaknya Karimu masih nyaman, kemudian sampai September pun sudah masih cukup nyaman, tetapi di bulan-bulan, berada di luar rumah, sekarang kali ibu-ibu 41,7 persen, kemudian bapak-bapaknya 58,3 persen. Lanjut. Kalau kita lihat perkembangan kasus COVID, tadi kami sampaikan bahwa sampai bulan September di Kabupaten Kalimun itu masih terasa sangat nyaman, dan memang sampai bulan September itu zonanya zona kuning. Kemudian di bulan Oktober terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ada 183, sehingga itu zona, naik zona oranye, panggilan kita belum masuk dalam zona merah, kemudian turun di bulan November, dan di bulan Desember juga, mengenai penurunan kita akan di 2021 kita bisa mempertahankan berakhir, cuman kita disemasi saat ini, setelah libur Natal ini, akan kami pantau betul supaya kita bisa melihat berkembangan, harapan kami tidak terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Lanjut. Demikian juga dengan pemeriksaan PCR di Kabupaten Kalimun, itu di bulan Agustus itu juga terjadi peningkatan September turun untuk bernaik, November ke-December, yaitu naik turun. Mudah kami informasikan juga bahwa DRS UD Mama Sani persiapan untuk ruangan PCR sudah siap, kita coba menghubungi provinsi, karena memang PCR yang ada itu belum ada alat ekstraksinya, masih ada mesin PCR-nya, karena PCR-nya akan menghabit dengan ekstraksi informasi yang kami terima kemarin, informasi dari rekanan yang pemilihan untuk provinsi itu, ekstraksi akan ditiapkan oleh dia, rekanan informasi kemudian. Nanti kami coba tidak akan jadi penerjaan. Kalau itu, Bapak-Ibu hadirin yang tidak bisa tanggungi. yang saya ingin memberikan kemampuan yang diberikan kita melakukan kemampuan ini. Orang tua kan enggak. Orang tua kan enggak itu. Kita melakukan animu dari orang tua berbicara, tapi mungkin kita bagil nanti dari dinas-dinas selanjutnya seperti namun dia juga dapat dihati untuk hal tersebut diakitinya sebelum ini kita berpulihkan karena memang pertimbangan terbentuk yang pertama adalah ke-9 Desember ke-11 Desember kalau yang paling banyak adalah di Kelurahan Tanjung Balai untuk tempat isolasi yang saatnya masih isolasi di rumah sakit kita harapkan anak-anak kita dapat beribadi kepada daerah masing-masing artinya daerah masing-masing membeli bahwa proses belajar dari ke-9 Desember ke-9 Desember bagian terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gepi jika Anda tertarik silakan subscribe like komen answer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati